Intro Sinteyong menjadi sorotan gara-gara tak panggil Stefano Lilipali ke timnas Indonesia Egy Maulana Fikri ikut terset Dan yang terakhir, skill dan akuransi passing pemain kita masih kalah Sinteyong pun berhasil tanamkan mindset begini untuk timnas Indonesia Simas lengkapnya disini bersama saya untuk anda Intro Sinteyong mendapatkan sorotan gara-gara tidak memanggil Stefano Lilipali Ke timnas Indonesia Banyak pelatih online di media sosial menyayangkan keputusan Sinteyong tadi Sekedar diketahui Sinteyong mengumumkan 25 pemain Yang dipersiapkan untuk laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam Pada selasa 3 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat Dari daftar 25 nama yang dipanggil Tidak terdapat nama Stefano Lilipali Padahal Stefano Lilipali tercata sebagai pemain lokal dengan goal dan assist terbanyak di Liga 1 2023-2024 Bersama Borneo FC Stefano Lilipali mengaleksi indam goal Terpaut 5 goal dari top score milik arema FC Gustavo Nah sementara itu Stefano Lilipali mencatatkan 7 assist Jumlah ini merupakan yang terbanyak ketimbang pemain manapun di Liga 1 2023-2024 Karena itulah banyak yang kaget ketika Sinteyong tidak memasukkan nama Stefano Lilipali Terlebih Sinteyong malah memanggil winger Dewa United yang bernama Egy Maulana Fikri Secara statistik Egy Maulana Fikri kalah jauh dari Stefano Lilipali Dari 12 pertandingan di Liga 1 2023-2024 Egy Maulana Fikri hanya mengemas 2 goal dan 4 assist Dan yang terbaru saat pembela tim nasi Indonesia U24 di Asian Games 2023 Egy Maulana Fikri tampil minor Dari 4 pertandingan Egy Maulana Fikri malah gagal mencetak goal ataupun assist Wah Sinteyong lucu nih Tulis akun at Jeffrey Uchida Ada masalah apa sih lo sama Sinteyong bang Kok gak dipanggil padahal lo lebih ngerti main bola dibandingkan Egy Kata akun yang lainnya Apa kurang bukti jadi assist terbanyak Tulis yang lainnya juga Ya tapi memang terlepas dari itu semua Tim nasi Indonesia akan memulai pengusatan latihan pada Senin 9 Oktober Dan rencananya laga tim nasi Indonesia versus Brunei Darussalam Akan digelar kandang dan tandang pada 12 dan 17 Oktober 2023 Dan informasi bola yang terakhir Menang itu bonus yang penting berproses dan terus menunjukkan kepada perolehan positif Ya ujar-ujar ini yaitu menang itu bonus yang penting berproses disebutkan oleh kot Justin atau lengkapnya Justinus Laksana Bantan pelatih futsal dan komentator sepak bola yang menanggapi situasi coach Irko Safri yang banyak dikomentari negatif saat pembuat tim nasi Indonesia U24 Kekejuaraan sepak bola putra Asian Games 2022 dan gagal tembus 12 sebesar Kekinyang sosok kelahiran 28 Juli 1967 yang kadang juga disapa sebagai coach atau coach Justin ini Juga mengulas tentang perang seorang Sinteyong yang berhasil mengubah sudut pandang para pemain tim nasi Indonesia Dikutip dari Bandung, Suraya.com, fisik para pemain Indonesia galah dengan negara lain Demikian juga dengan skill dan akurasi passing Akan tetapi dengan memanfaatkan kualitas permainan dari jarak antar pemain menjadi kunci utama yang digunakan pemain tim nasi Indonesia dalam menghadapi lawan Yang kedua itu kan mindset ya Yang ditanam Sinteyong adalah play to win Kata coach Justin Dan inilah yang membuat mental para pemain tim nasi Indonesia menjadi lebih kuat Terutama saat menghadapi tim nasi-tim nasi dari negara yang unggul di sektor sepak bola Yang nilai-nilai positif yang berhasil dikembangkan oleh coach Justin inilah yang disebutkan oleh coach Justin Bampu membuat tim nasi Indonesia kepada perkembangan yang bagus Dalam gaya melatih pun Sinteyong tidak banyak berbeda Antara lain saat disandingkan dengan Luis Mila Soal strategi dan teknik yang diberikan kepada tim nasi Indonesia kurang lebih serupa Luis Mila ini kan gak terlalu berbeda dengan Sinteyong Akan tetapi pelatih sebelum-sebelumnya beda Yaitu di teknik dasar Sepak bola adalah permainan yang simple yang memang sulit dimainkan Kata coach Justin Kalau saya bicara teknik dasar itu passing control Baru dribbling, baru bicara mengambil keputusan, baru bicara tentang positioning Ujarnya Nah disimak dari pengamatannya pribadi Coach Justin menyatakan sebelum tim nasi Indonesia dilatih oleh Sinteyong Pada pemain sering melakukan long ball ketika tertekan sedikit oleh lawan Padahal akurasi long ball pada pemain kita memang buruk Dan itu memang masih terjadi di Liga 1 Dipres sedikit long ball Itu bukan sepak bola Gak perlu pelatih kalau begitu Ya ibarat main tanpa pelatih saja Kalau dikit-dikit long ball Tugas coach Justin Nah ketika tim nasi Indonesia dipegang oleh Sinteyong Build up sudah dilakukan dari lini belakang Permainan passing dan jarak antar pemain yang berdekatan juga sudah dipraktekan Karena memang kan yang diterapkan oleh Sinteyong adalah sesuai dengan kapasitas pemain kita Demikian analisa dari coach Justin Yaitu didasarkan pada fisik pemain kita setelah skill dan akurasi passing Kualitas permainan dari jarak antar pemain itulah kunci utama yang digunakan oleh marah pemain tim nasi Indonesia Dan tentunya membangun mentalitas Ya kontrak pelatih tim nasi Indonesia Sinteyong Sedang menjadi perbincangan hangat publik sepak bola Indonesia Pasalnya sampai saat ini nasib pelatih asal Korea Selatan tersebut masih belum jelas Padahal kontraknya akan habis pada Juni 2024 Menariknya Indonesia berpotensi gigit jari Karena Sinteyong saja meninggalkan tim nasi Indonesia lebih cepat Hal ini merujuk kepada Herbos Manrul Yang mana menyatakan bahwa pemain atau pelatih bebas melakukan negosiasi dengan klub lain Saat kontraknya menyisakan 6 bulan lagi Aturan Bosman dibuat untuk memenuhi hak para pesepak bola Dalam menentukan klub dan menghindari diskriminasi pengolah klub yang dapat merugikan para pemain Dengan aturan ini maka Sinteyong sangat terbuka Kemungkinan untuk bernegoisasi dan menentukan tim mana yang akan sejatinya dilatih Jika tidak ada perpanjangan kontrak dari Indonesia Ini artinya PSSI harus segera menentukan pilihan Apakah akan memperpanjang kontrak Sinteyong atau mencari pelatih baru Di sisi lain Sinteyong menegaskan bahwa jika dirinya tidak diperpanjang Maka setidaknya dirinya sudah membangun fondasi yang kuat untuk tim nasi Indonesia Terima kasih telah menonton!